oke guys ku balik kemana di channel youtube ku guys kali ini aku mau bikin konten bikin konten sama setiqa biga mau masak-masak ya kan nah karena aku ini masih mau kerja jadi bukan masih mau kerja sih tapi masih kerja terus Anas sama Barokan keluar aku minta tolong untuk nitip belanjaan ke mereka terus aku sekarang mau ke beli bahan-bahan nitsin titik dan terus kita lanjut masak-masak Oke tunggu halo guys 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 kameranya disu guys guys enggak kali ini aku lagi ada di pasar Belimbing ini aku disuruh Mas Nafil disuruh belanja beli gak tahu beli apa ini tulisannya ada di sini ini catatannya beli ayam sayap paha setengah kilo bawang-bawang putih ayam silau ayam sayap paha setengah kilo ayam sayap paha setengah kilo 17 17 17 top 15.000 17 kalau ibu-ibu kan biasanya ditawar jangan-jangan menawar nggak boleh menawar langsung dibayar ayamnya sehat ini sehat sehat tapi mati ya bu jangan makan hidup iya nanti ceritanya lain lain makan ayam hidup lain nanti saya pun jadi takut oke sudah mantep 20.000 aja 20.000 ayam sayap paha sayap oke mantap 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 udah oke oke sekarang tinggal beli bawang merah biasanya dimana bawang merah bawang merah bawang merah bawang merah disini ada di belakang aja yang deket yang deket aja bu tawar yak kita cari bawang bawang merah jadi guys aku udah beli ini ada sere ada cabai kecil merah 5000 terus daun jeruk nipis sama bawang merah ada daun jeruk nipis apa jeruk nipis bawang merah bawang putih 10.000 ini totalnya 25 29 sama sama ayam 20.000 ayam 20.000 berarti 49 tinggal daun jeruk oke oke guys ini udah aku beli semuanya yang disuruh Mas Nafir ada daun jeruknya aku belinya 1000 rupiah ting 1000 rupiah sama ini yang tadi bawang merah bawang putih sere cabai 29 jadi 30 total 40.000 semuanya ayam 20 ini 30 berarti 50.000 nggak tahu Mas Nafir mau bikin konten apa intinya aku keluar sekalian titip ini katanya nggak tahu mau jadi apa terus ikutin konten-konten ini guys oke oke guys kita cari bahan-bahan bahan apa Mas es krim Vanilla es krim Vanilla buat oke ini mas kok dibuka sih bro 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 bro! dengan coklat iya lah yai lah oh ini gala yang , pure vanilla pure vanila vanilla vanilla oh jadi ini vanilla air ini masa coba dibuka Mas mau mau kamu mau iya vanila yang mana ya itu biru itu juga vanila mas happy cow itu gambar sapi itu ada coklatnya itu ada coklatnya ada coklatnya kita ambilnya yang vanila jen bisa pake ikir ya itu vanila ga apa apa pake itu full vanila coklat kita pake 2 ice cream 2 ice cream kita pake jangan es ice aku tuku sama ga tuku lah mas ga kan aku tak tuku ga mantuk banyak yoh aku mau ini vanila coklat atau vanila strawberry ya ini vanila coklat atau vanila strawberry ya vanila coklat vanila coklat kita mau masak ayam sama ice cream ayam sama ice cream apa yang ada di luas mas itu yang biasanya di cafe-cafe yaos parsley apa yang ada parsley mas wangi enak banget mana ya bumbu bumbu ya bumbu bumbu udah bono mas ini tapi ini di beli ya ini cukai lah kan ini kok habis iya deh maaf parsley ini bumbu mas seasoning nah ini loh deh seasoning seasoning ini bumbu bumbu mana bumbu nah tampak ada daun parsley kalo ga ada kita mau cari ke supermarket yang satunya di kacangnya cuma mentah aja aku gak gitu konsepnya gak gitu say mas lagi jauh cari daun parsley ada ga ya daun apa? parsley yang keringnya gitu gak ada mas gak ada gak ada oh gak ada guys gak ada guys oke oke lah kita next ya oke guys oke guys karena kita gak pake masker gak oleh melbu kita dicariin sama mbaknya ternyata dapet oregano mas oregano pake gak ada kita pake oregano oregano oke dapetnya di ini enak enak tuh rami banget guys karena gak oleh pak gak pake masker gak boleh masuk jadi tetap memati protol kesehatan guys ya tapi karena kita kan sebenernya gak mau kesini berhubung gak ono yowes cari kesini ternyata disini ada namanya oregano yuk terus kita lanjut balik ke rumah mantap oke guys ini tadi yang beli ya oregano terus tapi carinya itu parsley tapi parsley gak ada mau cari rosemary tau gak rosemary apa ya aku bukan enak greener sih jadi daun-daun yang membuat aroma masakan itu makin naik oh kok yang pandan semua bukan pandan itu lokal oh ada rosemary iya lokal ini tapi kan jarang orang kampung ada yang masak 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 masak kolak masak kolak ya rosemary ibu isamen aja kamu bilang itu rosemary kamu bilang parsley itu rosemary jadi parsley itu kear-arak ijali ijali terus ini berambang bawang ini buat sambelnya oh buat sambelnya iya nanti kamu harus coba ini ini pertanyaannya ini es cream sebenarnya es creamnya vanila ini ada coklatnya sedikit gak apa-apa sebenarnya aku maunya real the vanilla tapi gak apa-apa lah kalau kalian mau coba di rumah itu yang vanila ya ini buat apa maksudnya di bumbu bumbu campur di bumbu yes dimasak dengan ayam apa yang masak apa yang masak aku coba enak kalau gak enak aku jujur ya kalau gak enak ngomong gak enak tapi beberapa rasa baru itu bisa cocok harus real kalau makanan itu harus real jadi viewer tuh bisa lihat oh ternyata rasanya gini aku kan makanya aku tuh kalau endorse makanan gak pernah bohong takut takut mas bukan berarti kayak yang lain boleh bohong ya enggak tapi orang kan ada yang biasa tapi gak punya enak banget kok jauh berarti mau itu jadi ini guys tadi yang titip ke barok sama anas tuh ini ada daun jeruk terus apa nih Mas dan jeruk terus daun jeruk terus daun jeruk jodong jeruk nipis jeruk nipis godong jeruk beda ini seri ini lemon apa ini jeruk apa ini terus ini cabainya dan ini wah ini di ayam paling tak suka sayap karena buat krokod krokod enak oke guys ini udah siap semua kita nunggu habis ini proses-proses cooking ya mas ya proses cooking dari ala dikabirin apa mas mojek-mojek masuk riuh-liuh kok dimasak kulit-kulit ya bro cok mas ini enak ya kita nunggu Mas Dika mau racik dulu ya proses yang paling tak takutkan awas masang tangan nih Mas oke pemasangan aduk bumbu pemasangan margarin sirun butter atau margarin udah dipanaskan terus kita masukkan cincangan bawang putih ya di gongso sampai harum bener-bener sampai harum Hai nah itu proses kalau Mas Dika bikin story rek kewalin Mas kewalin mas kewalin mas ada bawang bombaynya juga guys jadi bawang bombay ini agak manis kres-kres gimana gitu setelah bawang putih dan bawang bombay harum kita masukkan potongan ayam ya pakai api kecil aja yang agak lama tapi jangan sampai gosong ya Enggak lama tapi jangan sampai gosong ya yang agak lama tapi jangan gosong jadi namanya marination 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 mantep banget terus marina keempatan mas selanjutnya untuk pituit baru tak sama bawa diurung ya biarkan gini sampe dia tukar melalui diaduk-aduk jangan sampe gosong maka ini gak pakai air ya kak jadi masakan ini gak pakai air lu kan si orang diimbui dada lu ngomongin apa hal lu lu ngomongin apa hal lu lu ya apa serik aku ket sadar ya apa serik aku dada ambik sayap tiba-tiba lu ya apa sih aku ket sadar ngomongin apa hal penduknya kak tiba-tiba dikai paha apa sampe le-e wiss ditit panas wiss kurang kopis panas wiss le-e aku siapa mas le-e aku siapa mas ya guys kita masak-masak dulu ya ini menunggu sih kok ada bumbu-bumbu mana ini si ane gitu tunggu lagi ini bener-bener gini ya sampe kayak gini ya golden brown golden brown arah arah golden brown ya ya kayak gitu ayamnya jangan sampe ketip kalian tuh jangan sampe ketip ya kalau udah kayak gini agak meresap ini yang spesial kita masukkan es krim vanila sebenernya es krim vanila to tapi berhubung vanila to gak ada ini adanya yang hepiko campina kayak gini gak papa wiss kayak gini ya guys tuh bayangin 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 ayam terdikasih es krim vanila sama nih gila reseptokosopo mas iya iya jadinya tuh karamelais enak 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 sautnya wow ini ayam vanila mas ayam vanila kalau kalian pengen makan enak iya aja ayam vanila enak ah ya mas nafil harus coba karena dia barusan meremehkan ini belum di buboni sebulan sih somehow ...bagaimana Aa enak karamelais kaan bukan manis kurih kurih ada gurinya ya ada gurih tapi ada manisnya lembut oh kalau jambur saya enggak sih enggak sih ya oh ya mantap ya kalau asin-asinnya kalau dicapak udah jangan lepain nih merica 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 udah ya lanjut apa merica udah kita lanjutin pakai apa micin micin jadinya gak lah lu tambah budu tambah enak tambah budu itu yang gak enak ya rokok tangannya itu terus sal sal islam sal sal islam pulau garam ini menu cocok banget buat penen yang punya cafe apa? buat cafe-cafe gitu ya yang ini di cafe jenis yang masih cocok buat cafe chicken varilla chicken varilla ya Kak coba dulu ya bumbunya kayak rapat coba 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 ini masih masih banyak kurang ini bukan besit oh ini belum besitnya gimana pendapat samian Mas Pil? ini enak aku enak aku enak aku enak tapi laris gini mas 10 sampai 100 nilai 10 sampai 100 90 cuma satu masakan ku itu satu apa mas? yang gak cocok bagi orang yang makan masakan ku harus pakai nasi kalau lawe itu kurang kenapa? aku enak tapi bubuku ku kuat kuatnya 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 tipis jadi makanan ku lagi masak harus pakai nasi lebih kemirip ini mas, ayam, bumbu seperti biasa, tapi ini lebih berosok mana lagi? oregano oregano nah dikasih oregano oh lah dikasih ini mas iya, selesai gondeng oregano oregano kamu lapar? belum makan? belum habis ini kita makan bareng ya oke tolong story ini seperti biasa ya guys ayo, ini bentar-bentar kalau udah karena lemak kalau udah karena lemak kalau udah karena kita kasih merica, micin sama garam dikasih oregano oregano sesuai selera oregano itu kayak yang di cafe-cafe kalau kalian beli ayam ataupun beli apa? parsley parsley di langit-langit nih parsley terlalu terlalu parsley yas 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 lanjut sambal mata sambal mata enak banget ya berambang 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 putih berambang putih daun jeruk ya ya deketin dong biar orang-orang udah tahu ini sambal mata versiku bumbunya cuma garam sama gula, minyak panas dan dipersi jeruk ini enak tapi sambal mata tuh gak semua orang suka ya tapi kalau aku ribadi suka karena rice rice dan kerenyes-kerenyes berarti sambal mata itu enak sambal setengah mateng kayak gini iya ya aslin sambal itu gak mentah karena diserang dengan minyak yang kuas banget itu aja diserang asfal deh oh sambal mata itu sambal mentah mata itu nama khas balinya mata itu aku suka tapi gak sering begitu kok suka mungkin dari apanya yang kurang suka daun jeruknya atau kayak makan berambang kok makan berambang sih kurang mateng kok oh iya tapi kalau aku suka oke mari kita lap lap langsung makan lap lap di luar aja biar putih oke gimana kita melap lap chicken vanilla and sable gimana di depan oke oke ayo kita langsung cobain ya ini namanya chicken vanilla chicken vanilla deketin sini deketin sini deketin sini ke orangnya yang mau makan deketin ayo mas Tafil juga pekan dong langsung dong tost tost chicken vanilla kita tabur oregano lembut di mulut lumer di gigi wah enak hmm pertanyaan gue sih jimas kenapa harus makan di latar brr karena kenikmatan ini harus disaksikan oleh alam pipes nya hahaha hahaha ini ya guys jadi ini ditaburin sambal mata gini ya gini hmm wow hmm 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 lah aku sambal mata aku suka minyak eh mas hmm 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 wow kamu kalian kalau ingin tahu risetnya di kontennya mas Nafil ini benar 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 enak poh mantap oke ya kita makan dulu lihat ke komentar alim jibarok oh iya oke ayo jimakan ji gimana ji rasanya ji masakannya masaknya ayam nyaseh ayam nyaseh itu namanya ayam Venala vanila yas bismillah nilai berapa nilainya kalau 10-100 per 9595 sama ayam kongkola bubunya tuh kerasa sambal matanya sambal matanya coba uh uh ya Paji tambah nikmat ya enak sih masaknya masaknya kita makan dulu ya Gisela aku enggak tahu enggak enak paling biasa paling welek ini biasa paling elak biasa yuk penuh dengan pertimbangan penuh dengan pertimbangan gila guys kita mau habisin ini dulu guys karena ini mantep banget lembutkan aram ya bawangnya kerasa banget ya karena diukap bawang tadi enak sih enak banget enak banget enak mas enak banget enak ayam coca-cola ayam vanilla nilain sama ayam coca lambe ini ya Nandi ayam coca-cola dan vanilla beda basic oh beda basic ayam coca-cola itu ibaratnya sop kalau ini itu ibaratnya curry ibaratnya kalau dikwak-kwak jadi situ iku loh situ iku tipis ayam coca-cola itu tipis ini caramelize oke guys makanya udah selesai nilai dari aku untuk ayam tadi 9,5 jadi bener-bener dia itu enak banget gue cinta kawi-kawi yoh tapi ada rasa-rasa vanilanya itu rasa sih sebenernya cuman bau itu ada vanil-vanilanya gitu oke kalian kalau mau coba lihat jangan sampai di skip menu apa itu apa namanya ayam bumbu vanila itu loh resep-resepnya oh yes terimakasih untuk kontennya sampai sini dulu jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru dari aku gak ketinggalan see you next time Assalamualaikum